Oke, what's up guys? So, hari ini gue bikin konten bahasa Indonesia ya, khususnya player Valorant seperti di judul. Jadi disini gue selama ini main Valorant gak pake ini ya, gak pake jaringan fiber optic. Biasanya kan kalian kalo main Valorant tuh misalnya pake Indie Home atau My Republic gitu misalnya kan. Coba misalnya kita liat paket Indie Home harganya berapa nih sama My Republic. Ini buat paket apa namanya? Yang semua orang punya. Biasanya Indie Home ya, kalo jaringan fiber di Indonesia. Nah ini dia pilihannya punya 20, 50, sampai 100 Mbps. Sebenernya ada sih 300 Mbps tapi... Ya tau lah ya, itu harganya mahal banget. Nah ini harga untuk Indie Home biasanya pake 20 Mbps aja. Di Indie Home tuh 20 Mbps artinya download sama upload speednya 1 banding 5 ya. Berarti upload speednya sekitar 4 sampai 5 Mbps. Dan itu pasti bakal kecil banget, terutama untuk content creator atau streamer gitu misalnya. Kalian bakal bayar 275 ribu per bulan. Dan itu speednya, ini 20 Mbps ini lemot ya. Dan kalian tau lah ya, pingnya biasanya sekitar, ya sekitar 20 Mbps juga sih. Lumayan lah. Nah sedangkan kalo pake ini, pake apa? Pake... Pake Indosat misalnya nih gue. Eh speedtest.com sih. Nah ini disini gue pake Indosat ya. Misalnya nih, gue speedtestin dulu. Nah disini bisa dapet speed lebih gede ya dari Indie Home. Dan untuk pake internet Indosat itu cukup murah ya. Untuk sekarang ada promo 125 Giga apa? Itu... Eh 100 Giga, 125 ribu. Itu promo sekarang ya. Biasanya ada promo juga yang paketnya 2 kali lipat. 250 ribu. Itu dapet 200 Giga. Jadi... Buat Valorant itu lumayan ya. Karena terus juga speed downloadnya segini dengan harga yang lebih terjangkau daripada Indie Home misalnya. Atau My Republic disini 30 Mbps, 367 ribu per bulan. Ini yang paling kecil ini ya. Nah ini beda lagi nih kalo My Republic. Dia 30 Mbps untuk download speed. Nah untuk upload speednya tuh dia 15 Mbps. Itu masih oke lah ya upload speednya buat live streaming Valorant gitu. Atau bisnet Excel Home banyak lah ya. Sebenernya pilihan. Tapi kalo misalnya kalian gak mau pake Indie Home. Ini... Gimana ya? Gue punya pengalaman buruk sih ya sama Indie Home. Jadi... Agak dendam itu sorry ya. Kalo... Kalo kalian merasa... Ter... Ini apa? Ter offense gitu sama omongan gue. Oke lanjut lagi. Jadi disini gue main Valorant selalu pake Indosat ya. Sebenernya pake Fiber tuh lebih bagus dari pake Mobile Network. Ini harus ditandain. Karena dari Command Prompt misalnya kita ping ke DNS Google. Dia pingnya sekitar 68-48. Kalo kalian pake Indie Home tentunya bakal stabil di sekitar 20-40 Mbps ya. Kecuali kalo lagi paket loss. Nah ini dia. Ini juga nih. Kalo paket loss itu... Itu kan mengganggu banget ya. Tapi kalo main Republik. Pengalaman gue sih gak pernah sih paket loss. Gue lebih milih main Republik juga daripada maksudnya. Nah ini... Pingnya agak... Emang agak segini. Jadi... Kalo main Valorant. Kalian bakal dapet ping segini. Gue jujur aja sih. Kalo selama gue pake main Republik. Gue lebih suka main di server Hong Kong. Karena pingnya... Ya... Sama sekitar... 40-50 Mbps juga. Sama kayak... Kalo pake... Indosat di Singapura. Ini... Ini pengalaman pribadi sih. Soalnya... Kalo pingnya lebih... Agak gede dikit aja itu ping. Di 40-50 Mbps tuh... Reflex kita tuh bisa keliatan lebih cepet gitu. Soalnya... Pas nge-pick gitu kan... Delay buat refleks manusia lebih friendly gitu. Di 50 Mbps. Kalo menurut gue ya. Beda mungkin ya kalo pro player. Oke jadi... Disini gue mau jelasin gimana caranya biar bisa main Valorant menggunakan Indosat ya. Gue rekomend... Gue paling rekomend pake Indosat sih. Sebenernya pake 3 lebih bagus. Dia bisa 30 Mbps. Tapi sering pake loss. Gue agak... Gak suka ya. Kalo... Kalo ini... Kalo sering pake loss gitu. Coba... Gue login. Oke ini kita play aja langsung Valorant-nya. Ini pake Indosat tadi ya. Udah di kalian cekin ya disini. M3 Oredo tuh. Langsung aja. Tunggu loading. Oke kita udah masuk ke Valorant-nya. Dan mari kita cek ping kita berapa. Tentu saja 123 Mbps. Indosat sebenernya gak bisa dipake buat Valorant ya. Tapi... Ini 123 Mbps ini stabil banget. Kalo kalian pake trik tertentu. Sebenernya bukan trik sih. Ini cuma download aplikasi doang. Gampang kok. Oke kita ke Google lagi. Sekarang kita cari... Cloudflare. Langsung aja kita ke... Oh bukan Cloudflare. Carinya 1111 ya. Sorry-sorry. Oke 1111. Terus Windows. Ini Cloudflare juga. Sama ya. Disini gue udah pernah download sebelumnya. Tapi ini gue download lagi ya. Buat simulasi. Oke sip. Open file. Install. Oke disini kita langsung install aja. Dia installnya langsung ke C ya. Ke file C. Jadi pastiin... Kalian siapin storage di... Di local disk. Atau C. Disini. Sekitar... 200MB lah. 200MB. Langsung aja. Warp setup. Oh iya ini bakal makan waktu cukup lama ya. Oke ini udah selesai. Sip. Langsung aja kita finish. Disini udah ada gambar awan ya. Cloudflare warp. Ini langsung aja skip aja ya. Ya kalian boleh baca lah nanti. Kalau udah download sendiri. Tapi buat gue skip aja. Oke ini udah siap. Kalau udah tulisan disconnected. Langsung aja dinyalain. Langsung connected. Dia prosesnya instant ya. Ini valorannya close dulu. Terus kita launch ulang. Kalau kalian gak yakin valoran kalian ke close. Cek ke test manager ya. Dan cari valoran. Nah ini nih valoran gue belum ke close. Sip. Langsung aja kita relaunch lagi. Oke kita udah masuk ya. Ke main menu. Nah disini kita lihat. Dan ping kita adalah di 42MS. Sekarang gue bakal simulasiin. Main spycrash aja. Sama aja ya. Mau spycrash. Unreted competitive. Gue udah... Udah... 3 bulan apa? Make ini. Make Cloudflare ini. Enak kok. Make ini. Cuman kalau lagi gak stabil ya. Ya nasib aja. Tapi kalau se gak stabilnya juga paling gede 100MS lah. 100an MS. Gak pernah nyampe 200. Kecuali kalau ini ya. Kalau paket loss ya. Untuk disini gue pake. Paket jet ya. Oke kita udah masuk ke gamenya ya. 47, 54, 45, 45. Lumayan lah. Wah ini ada yang 9MS. Itu enak banget kita pake 9MS kayaknya. Ya. 1, 0. Tarunya. TEMPUS HITTYkerja. TEMPUS HITTYKKWorldMU. Lanjut! Udah sudah lupa ya sama update Kena! Tidak! Maaf kalau cukup ya Kita pingnya di 44ms tapi bisa dapet kill lah seenggaknya Aduh kepencetan Tidak! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menang, jadi udah terbukti lah ya ini, kalau kalian bisa main dengan ping 43ms lumayan lah, kalau lagi beruntung bisa sampai 35ms apa? Oke itu aja, waduh ngeri juga, walaupun bot frag ya, maaf nih ya, gue cupu gini, oke jadi itu aja untuk tutorial main Valorant, gak perlu pake fiber bisa lah ya, itu aja, oke itu aja dari gue, thank you udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dislike kalau gak suka, oke Oke, udah itu aja deh, gue biasanya bikin konten tapi pake bahasa inggris ya, jadi ya udahlah, oke itu aja, thank you udah nonton dan terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya And see you on my next content, peace out Artinya sama aja padahal ya